Intro Ya dengan saya Bung Ropan Senang bisa berbicara di Rai Soccer TV Dan persaingan di Liga Premier Inggris Sekarang makin panas Makin sengit Terutama perburuan gelar juara yang hanya akan direbutkan Atau dirai oleh dua tim Pertama The Ganas Arsenal Kedua The Citizens Manchester City Tidak ada klub lain lagi Walaupun kita tahu bersama ada Newcastle di posisi ketiga Ada Manchester United di posisi keempat Tapi terlalu jauh Dengan hanya menyisakan Kalau Arsenal sekarang itu 8 pertandingan ke depan Karena sudah memainkan di pekan ke 30 bagi Arsenal Sementara City 29 pertandingan ya Masih ada 9 pertandingan Jadi memang sulit bagi tim lain untuk bisa mendekati mereka Jadi perburuan ini hanya khusus bagi pasukan Mikkel Arteta Dan pasukan Pep Luardiola Nah Arsenal Kemarin malam Itu bermain imbang dua-dua ketika mereka menjambangi markas The Reds Liverpool di Anfield Hasil ini memang tidak mengenakan Karena mereka mestinya menang Kalau mereka bisa menang 3 poin Ini akan lebih aman Karena Liverpool Tim yang bagus ya Tim yang sulit di kalahkan kalau di Anfield Dan ini selalu menjani Bagi Arsenal kalau datang bertamu ke Anfield Tidak begitu enjoy mereka Ya mereka selalu pulang dengan hasil kecewa Tidak bisa mendapatkan 3 poin Hasil positif yang mereka bisa rai Paling tidak seperti ini Imbang Mereka sempat unggul 2-0 memang Lewat Martinelli dan gol tandukan dari Gabriel Jesus Tapi itu tidak mampu mereka pertahankan Bahkan Liverpool mestinya juga harus bisa menang Banyak peluang Liverpool Tembakannya tuh banyak sekali Ada 6 on target Kalau bisa melihat dengan Arsenal tuh hanya 9 tembakan Di mount target memang Liverpool Bahkan ada penalti Muhammad Salah di menit 54 gagal Kalau Salah bisa masuk Ini dia akan membuat brace Karena setelah Liverpool teringgal dengan 2-0 Di saat menit ke-8 Menit ke-28 dibuat oleh Martinelli dan Gabriel Jesus Ada gol balasan dari Salah Menit 42 Tapi di menit 54 Ada 4 penalti ketika Diego Jota Diganjir oleh Rob Holding di kotak penalti Masih menunjukkan putih sayang Salah tidak mengekstitusi dengan benar Ini kegagalan ke-5 Sepanjang karir Salah Sejak dia masuk pada 2017 bersama dengan Liverpool Dari 28 kali dia mengambil penalti 23 masuk dan itu 5 kali gagal Musim ini bahkan sudah 2 kali dia gagal Mengkstitusi penalti Termasuk kegawang Arsenal Yang dikawal oleh Aron Strasdell Nah terlepas dari semua itu Dimana dari statistik ya Semua aspek yang saya lihat Liverpool tuh unggul jauh Termasuk dalam penguasaan bol sampai 60-40% Tapi Arsenal harus bersyukur dengan Kemampuan penjaga gawang mereka Yang juga bermain di timasional Inggris Aron Ramsdell Kalau tidak ada Ramsdell ini Gawang Arsenal itu sudah Bobol lebih dari 2 kali Bahkan ada sempat 2 penyelamatan gemilang dibuat oleh Ramsdell Satu yang Fantastis ketika dia merupakan tips lompatan Di saat placing yang dibuat dengan kaki kiri oleh Mo Salah Di penghujung babak kedua Dan dia bisa bermain dengan gemilang Nah 2 gol balasan itu selain dari Zala Juga ketika Jurgen Klopp memasukkan Firmino Untuk bisa menyamakan kedudukan di 3 menit Menjelam pertandingan berakhir Jadi saya pikir bagi Arsenal bersyukurlah Mereka tidak kalah Jelam pertandingan ini Dan mereka masih bisa menambah 1 poin Namun saat ini akan berbahaya buat mereka Karena mereka oke dengan 6 poin sekarang leading Namun di belakang mereka itu Ada City Yang mengincar Karena Arsenal sudah bermain dengan 30 City Bar 29 Nah Arsenal ini akan menghadapi laga-laga berat Krusial ke depan Termasuk melawan City nantinya Ya pada tanggal 27 April ini Melawan City itu Harus berhati-hati buat mereka Karena selain City mereka harus bertarung Melawan Chelsea juga dalam derby lantian Dan memang mereka menjadi tuan rumah Tapi Chelsea juga bisa mengejutkan buat mereka Ketika ditengahnya oleh Lampard saat ini Mereka ingin bangkit Walaupun Chelsea juga kemarin Sempat takluk kalah lagi ya Di tangan Lampard Kemudian mereka juga akan ketemu dengan Newcastle Bermain di St. John's Park Arsenal Ini bahaya Ketika Newcastle ada posisi ketiga Dan sekarang bermain di kandang Newcastle bisa mengalahkan Arsenal Karena mereka sangat kuat Ini harus hati-hati Brighton juga Yang akan dihadapi Ini tim yang bagus Yang bisa menjegal Langkah upaya Ambisi dari Arteta dan pasukannya Menjadi juara Di IPL Pada musim ini Jadi itu laga dari Delapan laga ke depan Empat laga ini yang saya sebut ya Yang harus Konsentrasi benar bagi Arsenal City Chelsea Newcastle Brighton Ini bagus Sementara bagi City itu Tidak ada yang Kecuali lawan Arsenal Mereka bermain di kandang Lawan Chelsea juga Mereka bermain di kandang Itu Dari 9 pertandingan 2 Lawan Keras ini ada Terakhir melawan Brentford Memang mereka ke Brentford Tapi kalau mereka sebelum pertandingan berakhir Lawan Brentford Mereka sudah bisa Ada di atas Arsenal Wah Sulit untuk Turun lagi Karena City kalau selalu Sudah di atas Berat untuk bisa digeser lagi Nah ini upaya-upaya ini Akan dilakukan oleh Brent Bersama dengan pasukannya Dalam meraih Meraih Gelar juara Bagi Liverpool Ketika mereka mendapatkan Hasil imbang Memang Sudah tertutup Perlu masuk di empat besar Tinggal bagaimana Berusaha untuk Masuk di Zona Eropa Karena perlu Kerja keras Untuk bisa masuk Pada tidak diberingkat keempat Bagi Liverpool Dengan keadaan seperti ini Kalau mereka bisa menang Melawan Arsenal Kemarin Kesempatan untuk bisa Mendekati empat besar Masih terbuka Dengan hasil imbang ini Ini masih Sangat-sangat sulit Buat pasukan Jukang Kok Tapi apapun itu Mereka tidak kalah Mestinya mereka bisa menang Yang saya katakan Tiga poin Di kanan Tapi akhirnya mereka harus puas Dengan hasil Imbang Dua-dua melawan Arsenal Jadi Masih punya tugas beratah Jukang Kok Dan kalau ada yang mengatakan Bahwa Jukang Kok Ini akan dipecat Saya pikir enggak Itu tetap akan dipertahankan Oleh manajemen Liverpool sampai pada musim depan Dan dia aman-aman saja Yang untuk membelikan pembelian-pembelian pemain Saya pikir Liverpool akan Tenang Akan membangun tim ini dengan baik Dan mereka akan bersaing pada Musim depan Lagi Kita tinggal akan tunggu Race Perburuan gelar Antara Arsenal Dan City Siapa yang akan tersenyum Bergembira Di bulan Mei nantinya Di saat akhir Memasuki Pekat Ke 38 Apakah Arteta Atau dengan Pep Guardiola Sekarang makin mengecil Dipangkas habis Oleh City yang terus bisa mengejar Kalau City bisa menang melawan Leicester Pasti menang melawan Leicester Pasti menang tinggal 3 poin Dengan Arsenal Kita tunggu Perbulan gelar ini Persaingan sengit di antara kedua team Oke Dengan saya Bung Ropan Ingat Bula itu bulat Giring terus